Jilek-jelekin lo, cara lo sabar gimana ajarin gue? Kalo diajarin Tak sudi virus dihina bau ikan asin, Sony Septian ajak Gali Ginanjar ketemu empat mata Ia mengatakan ini soal kehormatan istri Dilaksir grid.id, tampaknya Sony Septian tak lagi mampu berdiam diri Kala sang istri virus Arafik harus tersakiti dengan sindiran pedas yang dilontarkan Gali Ginanjar Tak ingin tinggal diam melihat kehormatan istrinya virus Arafik terinjak-injak oleh sindiran bau ikan asin Sony Septian mengajak Gali Ginanjar untuk bertemu Sony Septian ingin tahu apa alasan Gali Ginanjar sampai secara terang-terangan menginjak harga diri istrinya Virus Arafik seperti itu Ya, seperti yang kita ketahui, ucapan bernada menyindir Gali Ginanjar ini pertama kali diketahui Dari tayangan kanal Youtube Ray Utami dan Benu edisi Sabtu 15 Juni 2019 Dalam tayangan tersebut, Gali secara belak-belakan membeberkan kehidupan seksualnya Dengan sang mantan istri virus Arafik Sambil tertawa, Gali Ginanjar sebut area pribadi pada tubuh mantan istri virus Arafik Bau seperti ikan asin Sonta aja sindiran Gali Ginanjar ini viral dan menjadi bahan pemberitaan di berbagai media masa Imbasnya tak hanya membongkar air rumah tangganya di masa lalu Gali Ginanjar pun rupanya juga secara tak langsung menginjak-injak harga diri virus Arafik Nama virus Arafik pun mendadak jadi ramai diperbincangkan Hingga menimbulkan pembicaraan yang tak menyenangkan di tengah publik Alhasil virus Arafik pun ramai jadi bulan-bulanan publik di media sosial Kendati demikian istri dari Sony Septian Ini tetap bersikap lapang dada terhadap pemberitaan miring media Demi kedua anaknya Dia tak mau mengambil pusing dan melepaskan hal ini sepenuhnya kepada tim kuasa hukumnya Virus Arafik mengungkapkan Bila ia menanggapi hal ini itu berarti sama Ia memberi Gali Ginanjar kekuasan Karena telah berhasil membuat harga dirinya terinjak-injak Meski begitu virus tidak menampik kenyataan Bila dirinya belakangan sempat merasa tertekan Pasalnya virus mengaku Bila ini bukan kali pertama Gali mengusik kehidupannya dengan sang suami Sony Almarhum papa aku kan udah gak ada Aku cuma punya abang aku dan Sony Karena sejujurnya aku merasa tertekan dengan perbuatan dia bertahun-tahun Di hidup aku selalu diusik Aku gak tahu mau ngomong apa lagi Aku gak tahu dia bisa jahat itu Aku juga udah gak punya papa Biasanya itu papa yang selalu kuatin aku Dan aku gak habis pikir kata virus sembari berlinang air mata Terkait harga diri istrinya yang terinjak-injak oleh ucapan Gali Sony pun mengaku takkan tinggal diam Sony ingin mengajak Gali bertemu empat mata sebagai seorang pria membicarakan hal ini baik-baik tanpa sorotan media Atau umbar-umbar ke media sosial Sebenarnya aku gak terlalu suka banyak ngobrol atau mengumbar sesuatu Via media sosial Mendingan kita ketemuan aja empat mata Berdua aja gak usah bawa-bawa infotainment Gak usah bawa siapa-siapa Ngobrolin apa yang lo mau dan apa yang gak lo suka Ngobrolin langsung ke gue Ini kan masalah kehormatan istri rumah tangga Kita ngobrolin aja Bicara empat mata ungkap Sony sambil tersenyum Hal ini ingin Sony lakukan Karena mulutnya membicarakan masalah seperti ini Tidak pantas dilakukan via media sosial Kembali lagi ini adalah masalah rumah tangga yang seharusnya tak jadi konsumsi publik Sony pun menambahkan Baginya seorang pria dapat dikatakan pantas untuk istrinya Bila dia bertindak dengan otak ketimbang hanya mengandalkan mulut semata Karena itu pria dinilai dari kepintarannya bukan kesembongannya Menurut aku itu lebih baik Dibanding kita saling omong satu sama lain bicara kejelekan di media sosial Laki-laki tuh kan yang dinilai otaknya Bukan mulutnya Jadi aku lebih setuju Kayak gitu Tanda Sony Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.